Komisi Pemulaan Umum KPU Kabupaten Merauke melaksanakan ngopi bareng dengan tema peran pers dalam mensukseskan pemilu 2019. Ngopi bareng ini yang melibatkan semua insan media di Kabupaten Merauke, baik media cetak online maupun media elektronik. Ngopi bareng yang langsung dipimpin oleh ketua KPU Merauke di Cafe Pondam Sabtu 19 Januari 2019. Dalam ngopi bareng ini, KPU mengajak diskusi terkait peran pers dalam proses pemilu 2019, karena dalam waktu dekat akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan pilpres dan wakil presiden yang berbarengan dengan pemilihan legislatif pada 17 April 2019 mendatang. Dikatakan KPU sangat membutuhkan pers dalam setiap tahapan atau pekerjaan yang berkaitan dalam hal melaksanakan tahapan pemilu. KPU membutuhkan pers untuk memberikan informasi atau memberikan pemberitaan terhadap publik mengenai tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Yang paling penting adalah sosialisasi. Dan kami KPU tidak bisa memungkiri bahwa kami membutuhkan pers dalam setiap kerja-kerjaan kami. Kami membutuhkan pers untuk memberikan informasi atau pemberitaan kepada masyarakat atau publik berkaitan tahapan-tahapan pemilu yang sudah kami KPU lakukan, baik yang selesai berjalan, maupun yang akan dilaksanakan nanti. Dan salah satu tahapan yang penting di sini yaitu sosialisasi. Dijelaskan ketua KPU bahwa sosialisasi mengenai tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemilu akan terus berjalan. Hingga menjelang hari H, KPU juga telah menyiapkan program dan jadwal terkait sosialisasi. KPU berharap pers dapat menjadi mitra KPU dalam melaksanakan sosialisasi baik terkait simulasi bagaimana cara menyoblos karena banyak masukan yang diterima bahwa masyarakat masih bingung dalam proses penyoblosan pada 17 April mendatang. Sehingga peran pers sangat diperlukan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti proses pemilu 2019. KPU berharap pers dapat memberikan informasi yang disampaikan sesuai dengan fungsi pers sendiri yaitu memberikan informasi yang ukurat dan terpercaya serta tidak menyebarkan hoaks. Berkait sosialisasi, binten, dan simulasi nanti. Dan tentunya kami juga berkata teman-teman PR bisa menjadi mitra kami KPU dalam sosialisasi. Misalnya sosialisasi berkait simulasi bagaimana cara mencoblos dan ini banyak masukan dari masyarakat bahwa mereka masih bingung, mereka masih bingung. Mengingat ini, pilih kipres ini bersamaan, meminta lakuan dari teman pers untuk menginformasikan juga kepada masyarakat. Jadi kami memaksanakan kompan kami dan teman-teman PR sempat-mpatih dalam hal keberusahaan kami. Ami dan Fary melaporkan.